Pak Gubernur RK, warga Anda di Karanji Bekasi sudah 24 jam kebanjiran. Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas sedikit terkait banjir. Kalau kemarin kita merapat berita yang cukup heboh, yang cukup besar, banjir Jakarta. Di mana-mana banjir. Bahkan para pengkritik Anies Baswedan ini dengan terang-terangan bahwa Anies ini supaya mundur karena tidak bisa mengatasi banjir. Karena banjir sudah sangat parah. Bahkan kemarin banjir Jakarta ini diangkat dalam sebuah media televisi di LC ini juga dibahas terkait banjir. Dan di sana Anies Baswedan ini menjadi sasaran bully. Dibully habis-habisan terkait banjir Jakarta. Jadi kita melihat kenapa Anies selalu diserang dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal banjir Jakarta itu sudah ada sebelum Anies Baswedan itu jadi gubernur. Bahkan waktu gubernurnya Pak Jokowi ada banjir di Jakarta. Waktu gubernurnya Ahok ada banjir di Jakarta. Bahkan sebelum Pak Jokowi jadi gubernur, Jakarta juga pernah banjir. Dan sekarang yang menjadi masalah adalah Anies Baswedan. Kenapa gubernur Anies Baswedan ini Jakarta banjir? Ini menjadi pertanyaan. Padahal sudah ada banjir itu sudah lama. Nah teman-teman sekarang kita melihat sisi lain. Ternyata keranji Bekasi ini sudah 24 jam kebanjiran. Sampai berita ini diturunkan oleh detik.com. Nah keranji Bekasi ini masuk wilayah Jawa Barat. Dan gubernurnya tentu bukan Anies Baswedan. Dan gubernurnya adalah Rituan Kamil atau Pak RK. Nah bagaimana Pak RK melihat tentang banjir di Bekasi ini? Kita lihat beritanya teman-teman. Warga keranji Bekasi Jawa Barat sudah 24 jam kebanjiran. Namun hingga saat ini belum ada bantuan dari Pemda, Kota Bekasi ataupun Pemprov Jawa Barat. Ini banjir di Jawa Barat. Kita lihat teman-teman gambarnya seperti ini. Kasian ibu-ibu. Ini sampai di atas lutut ini. Banjirnya ini. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah ini masih banjir di Bekasi teman-teman. Kita lihat dalam hitungan 1 jam air naik menjadi sepinggang orang dewasa. Arus cukup deras. Sehingga membuat was-was dalam situasi ini. Dalam situasi itu Febriana melihat seorang ibu yang hamil tua pecah ketuban di depan sebuah toko. Si suami panik. Febriana lalu inisiatif mencari pertolongan. Saya panggil petugas damkar dan ibu itu dibawa petugas damkar ke rumah sakit terdekat. Wah sampai sempat itu teman-teman. Akibat banjir yang ada di Bekasi. Dan ini saya melihat beritanya bahwa belum ada bantuan dari Pemda Bekasi maupun dari Pemprov Jawa Barat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Bekasi ini masak bersama kemudian dibagikan warga yang berdampak lainnya. Jadi suadaya. Mereka membagikan makanan kepada tetangga sekitarnya yang terdampak dari banjir di Bekasi ini. Nah kalau kita melihat banjir di Bekasi ini teman-teman tentu ini adalah banjir yang sebenarnya situasional. Dan ini menjadi sesuatu yang biasa. Karena di mana-mana ini juga pernah terjadi banjir. Di Jakarta, di Bekasi, di Surabaya, bahkan di luar Jakarta ini juga pernah terjadi banjir. Dan banjir ini harusnya disikapi secara bersama. Bukan hanya tanggung jawab kepala daerah, gubernur, bupati, tetapi tanggung jawab bersama. Jadi misalkan di Bekasi terjadi banjir seperti ini, jangan hanya disalahkan Pak Gubernurnya. Jangan hanya disalahkan Pak Bupatinya. Tetapi bagaimana banjir ini diselesaikan bersama. Karena tidak bisa pemerintah saja yang menyelesaikan kasus ini. Karena banjir ini datang dari langit turun ke bawah, kemudian sampai di bawah ini yang harus diselesaikan. Ini menurut pendapat saya. Karena salah satu contoh kenapa banjir, misalkan air tersumpat di sungai itu sampah-sampah yang banyak, maka kan juga terjadi penyumbatan akhirnya banjir. Kemudian resapan air misalkan. Jadi kalau suatu kawasan wilayah ini banyak perumahan dan resapannya itu kurang, maka juga terjadi banjir. Artinya banjir ini adalah masalah bersama. Karena kalau berdampak juga bersama. Tidak bisa rumah saya ini tidak kebanjiran. Kemudian yang lain kebanjiran. Tidak bisa begitu. Kalau suatu kawasan ini kebanjiran, maka semua rumah juga akan mengalami kebanjiran. Jadi ini tanggung jawab bersama. Nah, bagaimana teman-teman menurut pendapat Anda banjir di Bekasi kali ini? Apakah gubernurnya juga akan dibully? Seperti Anies Baswidan dibully oleh para pangkritiknya. Dan cara yang bijak sebenarnya bukan mengkritik, membuli, tetapi menyelesaikan bersama kasus ini. Jadi kalau ada banjir seperti itu, maka yang dilakukan pertama adalah pertolongan, menolong warga, menolong teman-teman, saudara yang mengalami berdampak. Seperti memberikan bantuan, pemakanan, selimut, kemudian mengangkat barang-barang. Itu yang harusnya dilakukan, bukan mengkritik, membuli. Seperti yang dialamatan kepada Anies Baswidan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Kami tunggu di kolom komentar bawah ini. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan dengan intensitas tinggi sejak 24 Februari malam membuat kota Tanggerang Selatan, Banten, dilanda banjir di sejumlah titik. Seperti di Kampung Bulak, Kecamatan Pondok Aren dengan ketinggian mencapai 120 cm setelah ada tanggul yang jebol sekitar 15 meter. Selain di Kampung Bulak, banjir juga merendam Kompleks Maharta Pondok Kacang Timur yang juga berada di Kecamatan Pondok Aren di mana ketinggian banjir yang mencapai 1 meter merendam 3 RW atau sekitar 65 kepala keluarga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat mencoba mengungsikan warga dengan perahu karet. Walaupun begitu, sebagian memilih bertahan di rumahnya. Utamanya mereka yang memiliki rumah bertingkat. Sebagian warga diungsikan ke sejumlah posko seperti di Polsek Pondok Aren dan Polres Tangsel. Apa? Terendam semuanya. Keputus saat ini, Bu, mengungsi di mana? Di masjid. Ini mau pulang ke rumah? Iya, mau pulang ke rumah. Mau naik nogen. Cuma keluarganya nggak mungkin? Masih di masjid semua, anak-anak. Tadi sih banjirnya naiknya mulai jam 1. Jam 1 air mulai naik. Terus sampai sekarang kayak gini-gini aja. Ini karena hujannya tinggi juga. Dari malamnya udah derus hujannya. Jadi kayak gini. Hingga kini 15 petugas BPBD dikerahkan untuk terus berkeliling memantau kondisi banjir. Mereka terus mencari warga yang terjebak banjir serta mengajak mereka untuk mengungsi. Dengan menerujunkan dua unit perahu landing craft rubber berkapasitas 8 hingga 10 orang untuk mengevakuasi warga. Selain juga relawan dari Ganespa, Satgas, dan Komunitas Siaga Bencana. Dari kota Tangerang Selatan, Agung Andika Indrawan, kantor berita antara mewaktakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!